Nama Denny Siregar tiba-tiba ikut terseret aksi haker Bioka. Baru-baru ini, Bioka mengklaim bisa bongkar data pribadi masyarakat Indonesia. Kali ini, Denny Siregar kena aksi Bioka. Pada minggu, tanggal 11 September tahun 2022, akun telegram Bioka Nisem membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bahkan Bioka menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Hari Denny Siregar, bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasikan orang, tulis Bioka Nisem pada Denny Siregar. Tak butuh lama, akun Denny Siregar menanggapi aksi Bioka tersebut. Awalnya, Denny Siregar terkejut, namanya bisa menduduki trending Twitter. Lalu, Denny mengaku curiga jika peretas Bioka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Ia heran, saat peretas yang mengaku internasional namun mengenal dirinya. Yang gua heran ngakunya hacker internasional, tapi kok tau Denny Siregar ya? Ini apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional atau D-nya yang orang lokal? Cuit Denny Siregar. Namun Denny tak menjawab soal tuduhan Bioka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Bejorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo, Jonny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Puan Maharani, dan database milik Presiden Jokowi. Selain data pribadi, Bioka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Nama Bioka sudah masuk deretan trending Twitter. Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 September 2022, siang sudah ada 112 ribu cuitan menggunakan kata kunci Bioka. Dan akun telegram Bioka sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Ternyata aksi Bioka ini sudah sampai ke telingan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bares Krim Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!